Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh 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 jangan di skip Jangan di skip Kecaruk maneng ambi isun Ning podcast Mandua Banyuwangi Senior Islamic High School Tu Banyuwangi Great Dignity Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Mandua Banyuwangi Segmen Ngobrol Yuk Ayu Bersama dengan host Jena JJ and Danang Oke Wah aku kangen banget podcast Mandua Banyuwangi Tiba-tiba Iya tiba-tiba ngilang loh Sekarang bukan gitu Bukan gitu Bukan gitu Aku tadi tidur Tiba-tiba Iya anda sendiri Bangun Bangun Kita harus podcast Iya Jadi dengan mata yang Masih merem Sayu-sayu 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 lembut kita ya Aku bangun untuk Podcast Iya podcast untuk kita jadi Semangat sekali Semangat sekali Apalagi di segmen yang baru ini ya Segen baru setelah segmen bicara ya Bincang cerita Ramadhan Oh iya betul-betul Nah Kak Danang Iya gimana Kak Zizi BTW BTW Well Well baru udah well BTW Sekarang ini kedatangan siapa sih Tamunya Kita kedatangan dua siswi Dari Mandua Banyuwangi yang Keren abis pokoknya Tercium Tercium aura-aura Aroma-aroma Aroma-aroma Amis-amis Nasional gitu loh Wow Juara gitu ya Aroma-aroma Sang juara Amin Amin Apa kita langsung sambut aja Kak Iya betul sekali Kita langsung sambut saja Ini dia Bintang tamu kita hari ini Andini Dan Talita Halo Halo semuanya Ayo langsung say hey Perkenalan dulu deh Perkenalan dulu Oke perkenalan ya Dari saya Perkenalkan saya Andini Ranita Saya dari kelas 11 IPA 2 Absen 6 Oh absen 6 Langkap sama absennya Bapak ibu guru nanti ditambah nilai Iya tambah nilai ya Plus plus harus pokoknya Plus plus Oke banyak Saya Talita Armitia Farishya Sudi Dari kelas 11 IPA 1 Oke dari 11 IPA 1 Dan 11 IPA 2 Tetanggaan ya Tetangga Besti tuh Emang saling Gitu 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 lah pokoknya Oke ada Mbak Andini dan Mbak Talita Disini kita mau ngebahas apa sih Besti Jadi kemarin-kemarin itu kan agak lumayan viral Anjay viral 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 mengenai Mengenai prestasinya mereka berdua Masya Allah Prestasi apa itu Prestasi masuk 30 besar 30 besar Tingkat nasional kompetisi MIRES MIRES Kan pasti penonton masih bertanya-tanya MIRES itu apa sih Soalnya kebanyakan yang tahu tentang MIRES itu anak-anak Tim riset Tim riset Nah untuk lebih jelasnya lagi Mungkin kita bisa Iya Mungkin kita bisa tanya-tanya Dari Mbak Adini atau Mbak Talita Boleh menjelaskan MIRES itu MIRES itu apa sih sebenarnya Secara sederhana aja gak apa-apa Kalau menurut saya ya Nanti Talita bisa nambah ini Iya Kalau menurut saya itu MIRES adalah suatu ajang penelitian Yang bisa dilakukan oleh Siswa-siswi jenjang madrasah Sanawiyah Dan madrasah Aliyah Nah itu jadi MIRES itu suatu ajang penelitian Yang mengadakan itu kemenak Oh kemenak Tuh Oke 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 Nah kalau bicara tentang ajang penelitian ini ya Kan dari kemenak itu kan juga mengadakan MIRES ya Kalau dari kemendikbud itu juga mengadakan Kalau dari kemendikbud itu namanya adalah opsi Aku pernah denger Iya aku juga pernah denger dua-duanya Ya kan Biasanya kan juga tim riset Iya Kita sama-sama tim riset Aku sendiri gak tim riset ya Bye bye Tapi emang keberuntungan itu milik orang-orang yang beruntung Eh aku juga beruntung Semuanya beruntung Semuanya beruntung Tergantung rezekinya masih Iya masih belum rezekinya Mungkin rezekinya gak disini tapi nanti disana Disana ya jauh disana Jauh disana Oke Kak Talita sama Kak Andini gimana nih perasaannya Ikut MIRES Bukan ikut MIRES lagi Apa lolos di tahap dua gak sih? Iya tahap dua Tahap satu apa tahap dua? Tahap dua Lolos tahap satu ke tahap dua Oh gitu ya Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Dari mana siapa dulu? Dari saya ya kalau jujur saya tuh Dredeg Dredegan banget ya Antara takut sama seneng juga Karena ya saya tuh merasa Aduh masa saya bisa lolos sih? Karena itu menurut saya tuh Susah banget gitu Jadi saya sangat Aduh bisa gak ya Nganjutin sampai penelitian gitu Ya kita doakan bisa ya Pokoknya bisa Amin Kalau aku boleh tahu Sebelum kayak mengikuti MIRES gitu ya Biar temen-temen juga tahu gitu Mungkin tahun depan pengen ikutan juga Sebelum ikut MIRES Sebelum lolos di babak pertama ini Kak Talita harus ngumpulin apa dulu sih? Mungkin referensi Atau apa dulu Harus ngebuat ini dulu Atau apa dulu gitu Biar lolos dari tahap seleksinya ini Yang pasti kita harus nentuin Apa ya Permasalahan dulu Apa yang mau kita bahas Lalu kita tuh cari-cari Berdasarkan jurnal-jurnal referensi Terus Kita kembangin judul apa Dari beberapa jurnal itu Kita kembangin jadi judul yang kita sendiri Yang Belum diteliti oleh orang lain gitu Harus langkah gitu ya Iya Gak boleh sama dengan orang lain gitu Harus terbaru Harus terbaru Iya betul Update 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 Itu kira-kira langsung ngumpulin proposalnya Atau gimana? Mungkin nentuin Maksudnya kayak Setelah nentuin Setelah nentuin Apa tadi judul-judul yang udah dikembangkan Ya yang sudah tersusun rapi Terus dikumpulin baru dislike sih Atau bagaimana? Oh iya sehat Oh iya sehat Merasa dikit kan Membastik side eyes Agak takut juga maksudnya Oke silahkan Mbak Dini Oke Nah setelah kita mengembangkan judul itu kan dalam bentuk proposal gitu ya Nah jadi itu kita mengumpulkan proposal itu dalam web yang sudah disediakan oleh Kemenak Nah itu kita mengumpulkan terus habis itu kita nunggu lagi nih Ini pengumuman 120 besar yang terpilih kan Yang ikut itu kan pasti banyak ya Bahkan sampai ribuan gitu Ribuan Soalnya dari satu negara nih Satu negara Satu negara Dari berbagai provinsi, kota Uh banyak sekali Gitu kita nunggu 120 besar Habis itu kita buat PPT buat presentasi Presentasinya kita lakukan secara online Kemudian setelah presentasi ya kita nunggu lagi dong pengumuman untuk ke 30 besar Setelah 30 besar diumumkan Kita melakukan penelitian Oh jadi berarti sebelumnya ada beberapa tahap Iya banyak sekali sih kak tahapnya Ini menuju 30 besar berarti ya? Sudah 30 besar menuju 6 besar 6 besar Eh? Jadi saya Indonesia loh ini Satu Indonesia Aku ikut deg-degan Aku ya ikut deg-degan Pas waktu buka Itu pengumumannya ya kak Sebenernya itu saya dari malam gak bisa tidur Terus pas waktu buka aduh mak deg-mak teratap Teratap Itu dapat infonya dari mana? Dari guru atau langsung lihat sendiri? Kan kita itu kalau sudah masuk 120 besar itu kan ada grup telegramnya ya Jadi disitu itu di infokan gitu Jadi tetap ini ya tetap ada informasi yang mau Iya tetap ada informasi Terus kalau untuk bimbingannya nih sebelum kalian ada di tahap itu Kira-kira bimbingan dari madrasah sendiri atau mungkin dari madrasah ada bimbingan dari rumah Kerjasama dari luar gitu atau gimana? Ada sih kak selain kita dibimbing dari guru-guru madrasah yang luar biasa ya mengenai riset gitu Kita itu juga dibimbing sama rumah kir Oh rumah kir Rumah kir itu jadi suatu apa ya? Apa kak? Organisasi perusahaan atau gimana? Komunitas Ya seperti komunitas Yang mereka itu mengajarkan atau menyeberluaskan Oh bukan, apa nih? Mengajari Ya mengajari bagaimana cara-cara kita itu untuk melakukan riset dengan benar dan baik gitu ya Berapa lama itu pelatihannya? Dari bulan apa ya? Dari tahun kemarin pokoknya dari tahun 2022 Dari November deh Oh iya dari November Sudah naik bulan Terus marak-maraknya waktu itu ya? Waktu puasa itu ya? Sebelum puasa sih kak Mulai dari Februari itu pas kita habis pulang study tour itu udah pusing gitu Oh gitu ya udah pusing Diterjang oleh pikiran-pikiran gitu ya Yang sampai itu sampai nginep-nginep itu waktu ramadhan ya? Itu karantina ya? Ya itu waktu ramadhan Kita karantina 3 hari bersama Mbak Zezae juga kan Oh Mbak Zezae juga itu Kita menjadi anak maha tembel Maha tembel Bayangin ya kuasa-puasa ya disuruh mikir otak panas kena AC Demmm gitu kayak Nyampur jadi satu ya? Pulang-pulang selalu tepar Oh tepar Sudah tidak kuat lagi Waktu itu ada itu gak cerita-cerita kayak waktu nginep karantina ada yang lucu atau gimana? Ada dong Ada Ada Lucu menegang Kan soalnya gimana ya? Kita itu kan karantina ya? Karantina Kok aku ikut ngejelasin? Gapapa ya? Gapapa ya? Gapapa ya? Gapapa ya? Jadi narasumber ya? Gimana? Di paginya kita beret-beret cepet-beret terus langsung mengolah kayak matahari gitu Matahari penerja ini harus selesai jam segini jam segini terus istirahat Dik bentar gitu Terus langsung lagi kerja lagi Terus kayak gitu Dan pas waktu karantina itu ya Kak Kita pas malemnya sampai jam setengah 11 malem Itu kita batasnya sampai jam 11 ya Kalau gak setengah 11 Tapi kita gak tidur mungkin sampai jam 1, jam 2 karena ngerjain gitu Iya Itu udah buat isi proposalnya atau masih nentuin judulnya? Udah judulnya sih itu ke tahap metode gak sih Kak Kayak ngembang-ngembangin biar jadi gitu Dan itu gak terpaksa sih Tapi emang bener-bener kalau katanya Fa'iva, Efrod 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 banget ibu Efrod banget Oke, aku ini dong penasaran sama judul kalian Yang sudah lolos ini Kalian sampai misal lolos 30 besar mau ke 6 besar ini Kefo aku tuh Iya Kefo Judulnya apa? Spil gak tau Ya spil dong Spil dong Oke panjang ya, agak panjang Dengerin baik-baik Jadi Oke dengerin Judul kita itu adalah Apa nih Kak? Kita nungguin ini Ekstrak Lumbrikus rubellus sebagai inhibitor PBP2A bakteri MRSA Uji antibakteri dan studi molekuler doking Stop Oke Dengerin ya Pemirsa Enggak kita ulangi sekali lagi Ayo Ayo Harus menyerap Harus Oke Oke Ulangi ya Satu, dua, tiga Ekstrak Lumbrikus rubellus Apa ini tadi? Lumbrikus rubellus Sebagai inhibitor PBP2A bakteri MRSA Uji antibakteri dan studi molekuler doking Aduh 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 Apa itu? Tentang Aduh Cacing Aduh makanya tahapnya harus di blender kok bisa, kok ada ide tiba-tiba nyelotus ke judul itu ke cacing, ke sebuah cacing sebelum ini ya, saya cerita dulu dikit kan ini sebenarnya saya sama Talitha itu ada judul sendiri-sendiri nih ya penelitiannya sebelum ditentukan siapa nih yang mau jadi kelompok gitu kan supaya ya lebih hemat aja pas waktu penelitian ya gitu makanya kan saya sama Talitha, Tal bareng aja yuk kayaknya metode kita hampir sama ya wes bareng aja gitu jadi yang lebih tau mengenai judul ini kenapa kok awalnya milih judul ini? itu Talitha oke silahkan Mbak Talitha dijawab gimana Talitha alasannya kenapa kok bisa terpikirkan oleh sebuah cacing bernama rumbrikus rubellus ya itu pokoknya pokoknya itu, ayo silahkan Mbak Talitha ya awalnya itu kan waktu pelatihan dengan rumah kiri ya itu disuruh untuk mencari sebuah serangga atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita untuk dijadikan bahan penelitian jadi saya kepikiran loh ibu saya kan pernah sakit nggak tau sakit apa ya nggak tau saya nggak tau tapi sama tetangga saya itu dibuatkan sebuah minuman dari cacing tanah setelah itu kenapa saya nggak ambil cacing tanah saja karena kan toh masyarakat sudah tahu kalau cacing tanah itu bermanfaat bagi kesehatan jadi awalnya ya saya yaudah saya ambil cacing tanah saja siapa tahu bisa bisa mengedukasi atau membuat masyarakat itu lebih tahu kalau cacing tanah itu tidak hanya bisa jadi obat tipe saja benar banget alasannya sangat-sangat iya sebenarnya kalau dilihatnya simple tapi itu nanti risetnya penelitiannya itu bakalan wah meludak pencarian isinya ini itu harus riset ini harus riset itu dan itu benar-benar penelitian terbaru ya iya teruptured ala Andini dan Talitha ala kan katanya itu kan kalian berdua ambil apa namanya buah jadul satu-satu tak terus judulnya Talitha itu kan tadi itu kalau judulnya Andini waktu itu sebelum memilih akhirnya memilih yang lumbrekus rubelius itu apa aduh saya sudah melupakan judulnya itu sudah melupakan judulnya itu tapi pokok intinya itu mengenai fraksi dari jahe merah yang digunakan sebagai antibakteri dalam kanker darah gitu terus kenapa kok akhirnya saya sama Talitha itu milih ke judulnya Talitha setelah dipikir-pikir saya kan meneliti tentang kanker gitu iya kanker sulit banget sulit banget dan itu harus pakai apa 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 kayak ambil sampel ambil sampelnya itu dari orang pengidap kanker darah jadi itu susah banget kita punya wajah deh kita pakai cacing man iya cacing man ya alhamdulillahnya ya alhamdulillahnya iya alhamdulillah aku berdoa sih ini bakal lanjut terus ya sampai jadi juara amin 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 terus kira-kira setelah ini ya setelah misalnya alhamdulillahnya wawas amin amin kita doa hampir sama Ang kalian bakal apa ya rencana penelitiannya itu seperti apa bisa di spill step by stepnya kayak abis ini kalian ngapain boleh gak sih di spill boleh gak boleh gak keboca ya untuk penelitiannya langkah pertama pastinya kita cari cacing dulu dong cari cacing yang sudah sesuai dengan kriteria dari cacing yang kita cari yaitu lumblicus lubellus setelah itu kita buat suspensi dengan cari blender itu tadi blender nah setelah itu kita ke laboratorium buat penelitiannya sesuai kriteria berarti harus menemukan cacing yang jenisnya itu gak boleh cacing yang sembarang gimana cara mengetahuinya ya dengan ciri-cirinya dong kak kita kan cari referensi gimana ya apa sih ciri-ciri dari cacing lumblicus lubellus itu jadi kita tuh cari referensi dari beberapa jurnal oh ternyata yang cacing lumblicus lubellus itu ternyata perutnya ada warna krimnya ada ungunya ada apanya gitu jadi nanti cacingnya harus dibolak balik gitu ya ya gitu kaca pembesar di mikroskop jadi harus dibolak balik gitu ya cacing lubellu dan itu anu sih kak menjadi salah satu kendala penelitian kami soalnya jenis lumblicus lubellus itu sangat susah lumayan susah dan tidak ada di banyu wangi terus nyaringnya dimana tuh kira-kira kayaknya sih online tapi takut mati ya oh gak boleh mati ya gimana kalau mati oh iya ya ya nanti nanti bakal di blender gitu loh iya sih tapi ya gak tau gak tau juga sih blendernya hidup-hidup oh eh bukannya emang iya enggak ya iya dibersihin dulu gitu oh terus setelah itu kalau live-nya itu kalian mau rencananya mau menuju kemana? yang deket-deket aja deh kita ke UNED di laboratorium sobat kita oh sobat kita amin amin kita duluan ya ada dah oh gitu titip nama ya oke mau titip gak itu bunga-bunga buat ditebarin oh selawatan dan kita btw kita mau ke fakultas ke dokterannya aduh masya Allah masya Allah masya Allah bismillah ini tercium aroma-aroma ipa-ipa yang asli asli gitu baru pertama kali loh kayak gini aku tuh ngerasain dia gini kita anak iya ipa kok anak ipa tapi masih belum kelihatan ipanya kelihatan dikit kelihatan dikit oke oke ntar lagi juga banyak bener juga oke 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 waktu membuat proposal waktu membuat proposal tentang rubrikus bumet rubelus agak susah ya iya coba pangiskan lumbrikus 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 rubelus ini tuh ada gak kesulitannya waktu buat isi proposalnya gitu mungkin kesulitan susah gak ya susah gak ya susah-susah gampang sih susah-susah gampang oke susah-susah seru mungkin ya lebih tepatnya iya 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 seru-seru seru-seru seru-seneng merinding gitu kira-kira kesusahnya di bagian apanya sih? di bagian apa? aduh apa ya kayaknya di bagian metodologinya ya sih metodenya iya metodenya kita itu harus baca ulang-ulang apakah metodenya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu iya kalian pakai metode apa sih? ujinya iya ujinya itu kita jadi pakai dua dua uji yang pertama itu ada uji antibakteri atau uji in vitro dan yang kedua itu kita pakai uji molekuler docking itu-itu molekuler docking itu lab kering jadi kita gak perlu ke laboratorium langsung kita itu jadi penelitian pakai komputer iya penelitian oh gitu ya lumayan ini juga ya lumayan apa ya deggan gitu takut salah iya betul banget tapi pasti bisa lah ya amin amin bisa lah masa enggak masa enggak cuaks 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 apa turnitin plagiarismenya oh berarti ada cek-ceknya gitu itu ada cek-ceknya jadi itu sebelum kita mengirim proposal ke web MyRace nya kita itu ada turnitin atau cek plagiarisme jadi itu kita itu membuktikan bahwa itu adalah benar asli karya kita ada orisinil gitu bukan mencipa wow susah banget ya dan itu targetnya harus 0% aduh wow wow gimana ya setiap diartikel di apapun itu pasti itu kayak kata-katanya itu hampir sama semua iya bener iya dan bahkan kak kamus ini kamus besar bahasa Indonesia kan terus apalagi kalau udah sama rumus-rumus gitu ya aduh kan gak ada gak ada rumus diganti atau kita buat rumus iya rumus kan udah patent iya itu pasti kena gak sih iya kena wah bisa di spill gak berapa kali revisi itu uh 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 itu gak bisa dihitung ya sudah lupa apa sampai puluhan kali iya pasti iya pasti puluhan kali aduh ini sudah levelnya lebih tinggi banget dari makalah ya iya betul kalau makalah mah kayak apa ya kita mungkin cek plagiarisme biasa gitu kalau yang ini tuh plagiarismenya itu yang yang bener-bener 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 tuh harus bener iya minimal tuh maksimal gitu iya minimal harus maksimal dan mbak Zizia disini kan juga mengalami kan pas waktu itu gimana tuh nurunin turnitin yang harus 0% gitu kalau kalian tau ya disini tuh banyak cara yang bener-bener wah ini harus turun gak mau tau ini harus turun apa di foto aja ya di foto iya betul iya akhirnya edit gitu pokoknya sampe warnanya tuh nyatu sama yang kertas yang ini iya nah tapi itu menjadi salah satu cara loh kak buat ngakalinya oh misalkan kita ada aduh gipsnek ya rahasia ada ada anu kan ada ayatnya yang diproposal buat Mayres nah itu kan kalo ayat ya masa mau ngubah ayat sih dosa iya akhirnya ya kita ngakalinya dengan cara di screenshot dan katanya katanya pihak dari rumah kirinya kan kita tuh tanya kan gak mungkin dong kita sembarangan screenshot-nya screenshot gitu akhirnya kita tanya dulu kak boleh gak sih kalo di screenshot ini ayatnya gak apa-apa boleh aja gitu misalkan harus pake sama kertasnya gitu iya terus kayak gimana ya kita tuh bener-bener harus hati-hati soalnya kalo kita ngakalin dengan mungkin apa ya biasanya kan ada beberapa kayak babnya ya sub-babnya yang kena terus ada orang tuh ngakalinya itu dengan cara apa ya memutihkan apa sih itu memutihkan fontnya fontnya tuh jadi diputihin yang bagian tengahnya jadi gak keliatan tapi itu bisa dicek di turnitinya juga ya ketahuan loh ketahuan juga segitu ketahnya segitu ketahnya iya dan bahkan ya parah 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 nama sekolah kita aja loh Mandua Banyuwangi itu kena masa kita mau ganti Banyuwangi Mandua Dua Manyuwangi kan ga mungkin kan ga mungkin juga musik buanget itu bener banget wah ini real itu apalagi tentang daftar pustaka yang sering kali kena block sama turnitin semuanya kena padahal daftar pustaka itu kan kayak itu itu referensi kita iya betul tapi tetep kena tapi tetep kena sudah menulis manual juga dan tetep kena kita soalnya katanya gini kalo eee change turnitinnya tuh di atas berapa di atas 10 ya misal ini tuh kalian sudah tidak dilihat tidak dianggap kalian tuh dibuang hati mana yang tak tersakiti hati mana yang tak tersakiti ketika mendengar seperti itu betul banget jadi harus bener-bener extra itu bener-bener dikuras kayak semua pikiran-pikiran yang ga penting tuh dikeluarin semua dari otak diganti sama itu semua sih kayak ya Allah iya tapi alhamdulillah alhamdulillah nyatakan yang berdua lolos 30 besar dari berapa judul yang lolos? eh berapa judul yang lolos? berapa judul yang disetorin? 13 ya? yang dari man? iya 14 12 apa 13 sih? kok berapa ya? kok aku lupa 14 kalau enggak 14 16 apa berapa ya? enggak 14 atau 14 atau 13 gitu ya segituan lah segituan lah soalnya di opsi itu kak yang lolos 12 judul oh iya enggak lolos 2 judul 2 judul cuma karena device ya itu lah teknik dikit lah oh gitu hal sepele tapi masalah sepele bisa tahun depan masalah kecil itu bisa jadi masalah besar iya beneran masa gara-gara masalah sepele ya oh gitu oh iya waktu kemarin presentasi mau ke tahap yang kedua maksudnya kayak masih ke tahap satu kan mau ke 30 besar itu kan presentasi iya ada enggak momen yang aku nyesel harus aku nyesel kayak gini aku nyesel kayak gitu gitu ada momen lucu enggak waktu presentasi gitu iya soalnya ya gimana ya kan kita malemnya kita tuh karantina ya ada karantina sendiri dari rumah kir itu kita ke Malang padahal itu presentasinya online tapi kita tetep ke Malang enggak malah ya jalan-jalan gitu jalan-jalan iya untuk Mayes kan ada dua judul kan jadi itu berempat kita sama-sama berjuang belajar dari malem caranya presentasi yang bener itu kayak gimana sih gitu terus akhirnya setelah kita belajar ngendeng gitu ya mikir gitu sampai sampai jam 3 bangun gitu padahal tidur jam 12 jam setengah 3 bangun sampai enggak tidur sampai enggak tidur iya terus kita belajar ternyata hamin beberapa menit aja beberapa menit diubah semuanya diubah semua konsepnya konsep presentasinya ya Allah ntarita aduh gimana ini kenapa itu kok bisa harus diubah soalnya kan kita aduh gak usah diceritain ya enggak lah harus diceritain dong oh oh iya iya maksudnya yang ubah itu dari dari rumah kirnya maksudnya caranya kita presentasi itu ternyata kurang benar kurang benar kurang benar iya akhirnya kalian terpaksa buat ngubah semuanya soalnya demi yang benar ini iya terus kalau waktunya presentasi itu lama atau cuma 5 menit bayangin kak presentasi cuma 5 menit dari mengembangkan judul yang begitu susah yang berhari-hari berbulan-bulan berbulan-bulan ya dengan metode-metode yang wow sangat-sangat-sangat waktu cuma 5 menit itu kalau aku ya rasanya pidato itu harusnya 10-15 menit ini 5 menit iya minimal 10 menit lah sebenernya harusnya harusnya sih kayak gitu tolong dong pengertiannya iya gitu please jadi itu kita presentasi dengan rinci serinci rincinya rinci iya tapi kan emang benar-benar dilatih agar kita mendapatkan hal yang terbaik dengan cara seperti itu iya betul banget terus aku juga ngeliat itu waktu di video kalian keluar dengan tangisan itu tangisan badan itu dari dalam itu ya jadi campur aduk pas habis presentasi iya bapak iya ibu iya terima kasih sudah ditutup selet gitu keluar dari zoom langsung Tal langsung nangis dah udah nangis keluar semua air mata lemes gitu lemes pasrah ya Tal iya wes bismillah soalnya kan diahamin beberapa menit diubah semua konsepnya ya kita banyak banget kadang yang tipu-tipu gitu pas waktu presentasi iya sudah lah jangan terlalu berlebih nanti saya nangis lagi Juri tau kok mana yang terbaik mana yang terbaik jadi yang terbaik itu tau iya Juri tau mana yang ini tuh nanti kalau udah jadi tuh bakal beledek gitu bener banget iya wah ini bakal jadi penelitian paling up to date iya betul suka we betul banget iya oke pokoknya semoga 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 loloslah ke tangan sampe CG cuara iya jangan putus asa pokoknya insya Allah dengan penelitian yang begitu rumitnya ya begitu rumitnya walaupun terlihat simpel iya bener banget tapi sangat rumit banget iya bener banget iya betul sekali mau tanya apa lagi Mas Dano oke ini mungkin pertanyaan terakhir ya oh gitu terakhir gimana nih iya gimana nih pesan buat temen-temen mandawangi biar mereka tuh bisa termotivasi adik-adiknya buat adik-adiknya kita udah pas 12 abis ini ya gak ada kesempatan lagi adik-adiknya kan masih banyak kesempatan yang panjang jauh menanti mungkin mereka mau ikut mayres tahun selanjutnya iya mayres atau opsi mungkin ya oke satu-satu dulu mungkin dari bapak Adini dulu pesannya atau bapak Talita dulu ya pesan-pesannya untuk adik-adik atau yang ingin ikut kompetisi mayres atau kompetisi riset lainnya kalian jangan mikir menangnya dulu kalian itu harus banyak-banyak belajar banyak-banyak membaca banyak-banyak berdoa juga kalian itu harus mengikuti proses dengan tepat dan harus berjuang dengan keras jadi kalian gak usah mikir aduh nanti aku kalau kalah gimana nanti gak gimana yang penting kita itu proses dulu nikmati prosesnya baru hasilnya itu adalah bonus bagi kita pokoknya lolos atau enggaknya itu mikirnya belakangan aja iya belakangan aja kita mau nyoba gitu iya dan kuncinya literatur ya betul bahwa lagi madrasah kita kan madrasah literasi dong dimanfaatkan dong dan sudah diakuli sama rumah kita itu kan kita itu pas waktu karantina di Malang itu kan ketemu dengan beberapa madrasah ada yang dari kota Batu, dari kota Malang, Jombang, Tulung Agung banyak gitu ya itu tuh diakui ya yong Mandua Banyungi itu saya akui memang literasinya paling bagus satu Indonesia wow iya Allah saya bangga jujur pas waktu kakaknya bilang gitu saya aduh bangga banget tolong seluruh Indonesia dengarkan ini dengarkan ini dengarkan ini saya ikut duta literasi jadi bangga terharu terharu saya oke gimana sih saya cuman menambahkan sedikit sih sedikit kata-kata motivasi buat adik-adik yang kelas 10 yang untuk mau mulai riset jadilah oh salah 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 cut 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 rubah-rubah oke 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 jadi rubah dulu aduh jangan menjadi luar biasa untuk memulai tapi mulailah untuk menjadi luar biasa masyaa jadi jangan takut ya kalau kita itu mau memulai segala sesuatu yang penting oke niat aja jalani aja gitu betul cut 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 insyaallah barakah insyaallah barakah insyaallah barakah sudah barakah berkah iya masya Allah pokoknya intinya kalau untuk ada ada yang kelas 10 atau mungkin ya kelas 10 yang baru yang baru yang mau yang mau jebul kemana jangan kaget semua itu pasti ada prosesnya dan setiap proses itu gak ada yang mudah iya pasti ada jatuh bangun gitu bangun jatuh Bangun jatuh, terus jatuh lagi Jadi namanya proses tuh Kalau gak panjang bukan proses namanya Apa namanya? Jajal Mencoba Jadi harus nikmati prosesnya Kayak yang dibilang Mbak Talita sama Mbak Andini tadi Terus banyak-banyak membaca Banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak apa lagi? Pokoknya ininya berusaha Membaca Terus intinya ya kayak yang udah dilakuin sama Mbak Andini Sama Mbak Talita itu tadi Pokoknya dipelajarin terus Karena kalau menurut aku riset itu Susah Tapi seru Pokoknya senang-senang merinding gitu loh Senang-senang merinding gitu Meskipun susah gitu ya Tapi kan riset ini sangat-sangat berguna Di dunia perkulian nanti Walaupun kita Mungkin gak harus lolos Kayak Mbak Talita, Mbak Andini Tapi kalau udah kita belajar mengenai riset Kita nanti tahu itu bekal kita buat Menuju ke dunia perkulian Karena gak semua orang dapet kesempatan itu Terbatas sekali Jadi kalau kalian nanti dapet kesempatan itu Tolong jangan disiasiakan Manfaatkan kesempatan yang baik Betul Karena ya Allah itu sangat berguna sekali Apalagi nanti kayak Mbak Talita sama Mbak Andini Misalnya nanti udah di dunia perkulian Mulai skripsi Juga bisa ngajarin teman-temannya Iya kan karena mereka sudah lebih paham gitu sebelumnya Ilmunya kan bisa dibagikan Akan bisa bermanfaat Iya betul Nanti dapet pahala dari Allah Masya Allah Oke gimana ini Gimana? Sudah capek Mbak? Sudah capek? Iya Saya juga sudah capek Sebenernya saya jadi hostnya ini agak amatir gitu Agak amatir Agak diplototin Diplototin Berarti tandanya sudah capek gitu Berarti tandanya kita harus menutup perbincangan kali ini Oke banyak ya yang kita pelajari dari podcast ini Banyak banget Banyak banget Pokoknya diambil aja yang baik-baik Betul Hikmahnya diambil Hikmahnya diambil Ambil hikmahnya Dan jangan lupa Saksikan podcast Manduwa Banyuwangi Segmen Ngobrol Yus di episode selanjutnya Iya betul sekali Jadi jangan lupa like Comment Subscribe Dan juga aktifin loncengnya Biar gak ketinggalan Podcast 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 terbaru Dari Manduwa Banyuwangi Gak podcast juga Konten-konten yang lainnya Konten-konten terbaru dari Manduwa Banyuwangi Dan jangan lupa di share ke teman-teman Oke Oke Mungkin cukup disini aja ya Madana ya Cukup disini dulu Ya kak ya ya kak Ini tips satu lagi Oh tips Selahkan Ini tips Oh nitip Bukan tips Aku dengarnya tips Oh iya Untuk teman-teman Manduwa Banyuwangi Dan yang menyaksikan podcast ini Minta doa dan dukungannya Kita berdoa dulu Semoga Kan habis ini kita melakukan penelitian Semoga penelitian yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar Bisa bermanfaat Dan semoga pas waktu presentasi mengenai penelitian ini Kami itu diberikan kelancaran Dan bisa lolos ke tahap enam besar Insya Allah kita bisa kekendari membawa nama bayi Manduwa Banyuwangi Aduh amin Al-Fatiha Amin Amin Wah pokoknya Dengar membawa nama bayi Manduwa Banyuwangi Itu kan ikut bangga Merinding gitu ya Merinding seneng-seneng merinding Iya betul sekali Semoga ada jalan yang terbaik Paling baik Amin Sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk kak Andi Nijan juga kak Tata Mungkin sekian podcast hari ini Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya Dan saya Dana Febrian Zurizal Dan saya Zezek Saya Andi nih Saya Talitha Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax